bismillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kifah lukunna jami'an bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya semoga hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat kemudian dalam lindungan Allah dan dalam ketatan kepada Allah baik, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab yang kedua untuk kelas 12 yaitu bab reaksi redox dan elektrokimia sebelum memulai pelajaran ibu harap kalian sudah siap untuk belajar sudah menyiapkan alat tulisnya tidak ada yang tiduran tidak ada yang sambil makan apalagi ngemil, tidak ada yang melakukan hal lain selain belajar artinya semuanya fokus untuk memperhatikan apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini agar kita diberi kemudahan untuk memahami pelajaran agar pelajaran yang disampaikan bisa dipahami dengan baik sebelum mulai kita membaca doa dulu silahkan berdoa dan kita mulai dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim baik, sekarang kita lanjut ke materi ya oke, poin pembahasan kita hari ini ada dua saja karena pembahasannya cukup panjang jadi ibu ambil dua poin yang penting kalian paham terlebih dahulu konsep dari setiap pembahasan karena untuk dua materi ini materi yang sangat penting dan biasanya kalau UN, kalau ada UN itu ini materi yang paling sering keluar ya jadi poin pertama yaitu penyetaraan reaksi redox kemudian yang kedua yaitu sel volta untuk sel elektrolisis dan hukum Faraday nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya baik kita lanjut ya ke materi yang pertama yaitu penyetaraan reaksi redox redox oke penyetaraan reaksi redox sebelumnya redox merupakan apa singkatan dari apa reduksi dan oksidasi seperti itu ya mbak ya jadi konsep redox itu ada banyak nanti kita bahas tapi untuk sekarang kita bahas dulu mengenai penyetaraan reaksi redox itu terbagi menjadi dua ada metode setengah reaksi ada metode dengan biloks atau bilangan oksidasi seperti itu ya mbak ya oke yang pertama yang kita bahas adalah penyetaraan redox dengan metode setengah reaksi baik tolong diperhatikan dengan baik ya mbak ya kemudian dicata dan dipahami baik oke tahapan penyetaraan reaksi setengah reaksi penyetaraan setengah reaksi yang pertama ini dalam suasana asam terlebih dahulu ya nah tahap pertama pisahkan persamaan reaksi menjadi dua setengah reaksi reduksi dan oksidasi yang kedua yaitu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks yang ketiga setarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan atom O kemudian kelebihan atom H disetarakan dengan menambahkan apa ion H plus di sisi lainnya artinya sisi yang berlawanan ya mbak ya yang keempat setarakan jumlah muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron pada ruas yang ada H plusnya tahap kelima samakan jumlah elektron yang dilepas dan diikat dengan mengalihkan masing-masing persamaan reaksi dengan suatu bilangan sehingga jumlah elektronnya sama pada kedua ruas yang keenam jumlahkan kedua setengah reaksi tersebut oke sekarang ibu akan contohkan seperti apa cara penyetaraannya ya oh sebelumnya tahapan penyetaraan setengah reaksi dengan suasana basah dulu sebetulnya sama saja untuk tahap 1 dan 2 hanya yang berbeda pada tahap 3 dan 4 jadi kalau tahap 3 di sini tahap 3 pada suasana basah yaitu setarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O pada sisi yang kelebihan atom O dan tambahkan OH-min pada kedua kalinya di ruas yang berlawanan kemudian tahap keempat sarakan jumlah muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron pada ruas yang berlawanan dengan OH-min oke selebihnya sama saja ya hanya yang berbeda ini pada poin 3 dan 4 ya tahap 3 dan 4 baik sekarang kita mulai baik sekarang kita mulai ke metode setengah reaksi dalam kondisi asam terlebih dahulu ya mbak ya dalam kondisi asam terlebih dahulu disini asam aduh ya Allah kondisi asam baik misal ada soal seperti ini setarahkan reaksi di bawah ini dengan metode setengah reaksi dalam kondisi asam oke soalnya yaitu CR2O72 min ditambah CL min menjadi CR3 plus ditambah CL2 oke untuk langkah pertama yaitu apa pisahkan persamaan reaksi tersebut menjadi 2,5 reaksi reduksi dan oksidasi oke tentukan terlebih dahulu mana yang oksidasi mana yang reduksi oksidasi terdapat pada apa CL min dan CL2 maka ditulis lagi CL min menjadi CL2 kemudian yang sudah otomatis si CR2O72 min dan CR3 plus dia mengalami apa mengalami reduksi oke CR2 O72 min menjadi CR3 plus nah ini mengalami reduksi baik sekarang langkah kedua yaitu setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks nah ini biloksnya berapa 2 sedangkan ini biloksnya berapa 0 ya atau minus 1 1 karena minus 1 ya mbak ya nah supaya setara maka kita harus menambahkan koefisien di mana di depan sisi atau ruas sebelah kiri jadinya gimana jadinya 2 CL min menjadi CL2 oke sudah setara sekarang ya mbak CL di kanan ada 2 di kiri ada 2 kemudian yang di bawahnya disini CRnya ada 3 eh apaan disini CRnya ada 2 disini CRnya ada 1 berarti harus menambahkan keefisien berapa 2 supaya setara ya mbak ya oke kita tambahkan di ruas sebelah kanan sebanyak 2 CR jadi CR2O72 min menjadi 2 CR 3 plus oke 2 CR 3 plus baik sudah setara sekarang mbak ya sudah setara jumlah atomnya sekarang kita masuk ke yang ketiga yaitu apa setarakan jumlah atom O dengan cara menambahkan H2O pada sisi yang kekurangan atom O kemudian yang kelebihan atom H disetarakan dengan menambahkan ion H plus di sisi lainnya oke karena untuk setengah reaksi oksidasi ini yang ini yang ini yang di atas ini yang ini yang di atas ini tidak memiliki atom O maka tidak perlu dihiraukan dia langsung ditulis ulang saja 2 CL min menjadi CL2 ya nah permasalahannya adalah di yang ke yang reduksi ini yang reduksi dia punya atom O nih sebanyak 7 tadi kaedahnya apa serta jumlah atom O dengan cara menambahkan 2 H2O pada sisi yang kekurangan atom O oke yang kekurangan atom O sisi kanan atau kiri sisi kanan yang bayang ini yang kekurangan atom O maka sisi ini ditambahkan dengan H2O oke kita tulis lagi biar gak bingung CR2O72 min menjadi apa 2 CR3 plus ditambah karena disini O nya ada 7 kita langsung masukkan saja 7 H2 H2O aduh Avan kita ulangi ya tulisannya jelek H2O oke ya bu gak setara dong antara sisi kiri dengan kanan nah inilah kita masuk ke kaedah yang berikutnya yaitu kelebihan atom H disetarakan dengan menambahkan ion H plus di sisi yang lainnya nah sekarang O nya sudah setara tapi hanya belum setara di sebelah kiri dia tidak punya H tidak punya atom H di sebelah kanan dia punya berapa ini atom H nya punya 14 ya punya 14 atom H nih 7 kali 2 disini tidak ada maka kita butuh menambahkan atom H plus atau ion H plus di sebelah mana di sebelah kiri yang bayar disini tambahkan berapa oh disini H nya ada 14 berarti kita masukkan berapa 14 H plus nah oke sudah oke sampai sini bisa dipahami ya sekarang kita masuk ke langkah yang keempat yaitu apa setarakan jumlah muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron pada ruas yang ada H plus nya oke kemudian pada setengah reaksi oksidasi oke yang keempat yaitu menambahkan elektron atau menyamakan muatan oke disini yang ini dia muatannya 2 kali min 1 artinya disininya min 2 kemudian disininya berapa 0 berarti harus menambahkan elektron dimana disini ditambah berapa elektron oke kita tulis di bawahnya aja ya mbak ya biar gak bingung 2 Cl min menjadi Cl 2 ditambah 2 elektron oke jadi seimbang ya jadi seimbang oke sekarang yang di bawahnya dimana kita harus menetakkan elektron oke diperhatikan disini ada 14 kali 1 berarti 14 ya mbak ya oke disini ada min 2 berarti dikurangi 2 jadi berapa oh disini elektronnya ada 12 di ruas kiri ada 12 kemudian disini yang di ruas kanan ada berapa 2 kali 3 ada 6 oke berarti supaya sama disitu tadi apa setarakan jumlah muatan pada kedua ruas dengan menambahkan elektron pada ruas yang ada H plusnya oke yang ada H plusnya dimana yang ada H plusnya di sisi sebelah mana kiri ya mbak ya berarti kita tambahkan disini berapa plus 6 elektron ya plus 6 elektron jadi sama dong ya mbak ya jadi sama nanti hasilnya oke sekarang kita tulis kembali biar gak bingung 14 H plus ditambah CR2O72 min ditambah 6 elektron menjadi 2 CR3 plus ditambah 7 H2O oke sampai sini bisa dipahami ya 4 langkah sekarang kita masuk ke langkah yang kelima oke langkah yang kelima yaitu samakan jumlah elektron dilepas dan diikat dengan mengalihkan masing-masing persamaan reaksi dengan satu bilangan sehingga jumlah reaksi tapi basah oke kita tulis lagi yang tadi ya mbak ya basah contohnya gini ada soal seperti ini sama ya mbak ya contoh soalnya setarakan reaksi di bawah ini 2 dengan metode setengah reaksi dalam kondisi basah oke misalnya ada soal kondisi basah ya mbak ya tambah 2 elektron tadi tulis lagi ya mbak ya kemudian di sini nya berapa H PO3 min ditambah berapa ulangi CR2 O72 min ditambah 6 elektron yang mbak tadi ditambah OBR 2 CR3 kemudian menjadi BR ditambah 7 ditambah H2O oke PO3 3 dimana caranya supaya si elektronnya itu hilang dimana caranya awalnya sama ya mbak langkah 1 dan 2 sama seperti suasana asam berarti yang 1 yang di atas dikali berapa langkah pertama 3 yang bawah dikalikan 1 oke sekarang kita inginkan 2 dikali 3 oke oksidasi itu 6 ada pada HPO3 min dan PO dikali 3 4 3 min 3 CL2 ditambah PO4 ditambah berapa 2 kali 3 PO4 elektron jadi kita tulis ini untuk yang oksidasi yang bawahnya sekarang karena dikali 1 otomatis tidak ada yang berubah ya mbak ya semuanya sama oke tulis lagi CR2O72 min HPO3 min ditambah 6 elektron PO4 menjadi 3 min oke sekarang yang reduksi jelas apa mbak yang OBR oke sampai sini bisa dipahami ya nah setelah sudah seperti ini otomatis si 6 nya hilang 6 elektron bisa dicoretkan dia sama nah bisa dicoretkan baik sekarang ini turunkan yang di reaktan di reaktan yang di produk di produk yang ini kan yang di reaktan sebelum tanda panah nah ini taruh di reaktan yang ini taruh di produk setara kan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi atau memang elektron bilangan oksidasi adalah apa oke ini yang benarnya ya mbak ya akhirnya akhirnya seperti apa dan BR ya jadi tapi dilihat keduanya sudah 6 CL setara di kedua ruasnya betul apa tidak betul ya mbak ya 14 H plus jadi tidak ada yang perlu disetarakan karena semuanya sudah setara oke CR2 O kita lewat ya langkah 2 dilewat kita masuk selesai yang udah semua ini udah ini udah ini udah yang berbeda yang berbeda dengan setara pada kondisi asal 3 CL2 ditambah oke setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan atom O dan tambahkan OH- kedua kalinya di ruas yang berlawanan ya jadi pada setengah reaksi oksidasi yang oksidasi dulu kita pakai yang oksidasi ini hasil akhirnya setelah tulis lagi HPO kira-kira 6 tahap ya HPO selesai ini hasil akhirnya oke bisa dipahami dengan baik ya mbak ya ini sekarang kita bahas yang oksidasi dulu ya mbak ya contoh soal atau kesamaan reaksi dengan metode setengah reaksi pada setengah reaksi dalam kondisi ruas kanan kelebihan 1 atom O oke kita lanjut ya mbak ya kita lanjut ke ruas kanan kelebihan 1 atom O ini lomba nih disini O nya 3 disini O nya 4 sehingga ruas kanan kelebihan 1 atom O maka tambahkan 1 molekul H2O pada ruas mana pada ruas yang kekurangan atom O maka ditambahkan disini apa H2O saja ya mbak karena 1 eh apaan yang kelebihan ya mbak ya ditambah yang kelebihan maka yang kelebihan ini ditambah 1 atom O atom H2O maksudnya atom H2O oke kemudian dan ruas yang lainnya atau ruas yang berlawan ini ditambahkan berapa O 2 O Hamin kenapa 2 supaya setara ditambah 2 O Hamin nah ini sudah setara coba kita hitung ya setara apa enggak betul setara atau tidak nih bu oke disini hanya ada berapa 1 2 disini hanya ada berapa 2 sudah setara ya sudah setara oke sekarang P-nya ada berapa disini 1 disini 1 disini 1 disini 1 setara O-nya O-nya disini ada 3 tambah 2 5 disini ada berapa O-nya 4 tambah 1 5 oke setara belum setara ya mbak ya jadi harus langsung disetara disetarakan baik sekarang kita masuk ke yang reduksi O-B-R kita tulis dulu menjadi B-R oke O-B-R menjadi B-R oke pada H oke sekarang kita lanjut Afan Mbak tadi yang untuk persamaan reaksi ini belum sempurna ya mbak ya ternyata H O-nya disini 2 kemudian disini 1 3 disini ada 2 maka harus disetarakan kembali menjadi apa disini ya di bawahnya berarti untuk menyamakannya untuk menyetarakannya kita tambahkan apa H PO 3 min ditambah 2 OH min aduh Afan 2 OH min menjadi PO 4 3 min plus H 2 O oke nah karena ini belum setara maka bagaimana menyetarakannya otomatis si OH disini ditambahkan 1 koefisiennya betul gak coba kita tambahkan yang mbak ya disininya jadi 3 OH 3 OH min kemudian disininya menjadi berapa 2 H2 O oke baru yang ini setara ya baru setara nah ini yang betul ini setara oke sekarang kita lanjut ke yang OBR 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 ditambah bagaimana mbak karena yang dikasih H2O itu yang kelebihan O maka ditaruh disini ya H2O kemudian menjadi BR nah yang lawannya dikasih OH min 2 OH min supaya setara betul gak nah oke bisa dipahami belum sampai sini oke kalau sudah kita dapat 2 persamaan reaksi ini yang sudah setara kemudian setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada ruas yang berlawanan dengan OH pada setengah reaksi oksidasi disini kita tulis lagi ya nah disini kita tulis HP O HP O 3 min ditambah 3 OH min menjadi PO 43 min plus 2 H2O oke nah yang ditambahkan muatannya dimana kita hitung dulu muatannya ya mbak ya disini muatannya ada minus 1 disini muatannya ada minus 1 betul gak eh avan 3 ya disini minus 3 avan 3 kali minus 1 berarti dia 3 minus 3 ini minus 3 nah disebelah sini ada berapa disini ada minus 3 disini minus 3 oke disini minus 4 disini minus 3 jadinya ya mbak ya muatannya nah kalau sudah yang ditambahkan muatannya itu di yang berlawanan dengan OH jadi taruh dimana taruh disini ya mbak ya disisi sebelah sini oke jadi gimana ya tulis lagi aja biar gak bingung ya mbak ya HPO 3 min ditambah 3 OH min menjadi PO 4 3 min ditambah 2 H 2 O ditambah 1 elektron ya karena disini ada minus 4 disini minus 3 maka kurang berapa 1 elektron begitu ya mbak ya nah ditambahkan 1 elektron di sisi sebelah kanan sudah sekarang nah sekarang pada reaksi reduksinya pada reaksi reduksi yang OBR ini ya mbak ya yang OBR ini dia muatannya berapa di sebelah kiri berapa muatannya berapa yuk di sebelah kiri sebelah kiri muatannya minus 1 ya kemudian di ruas kanan dia bermuatan minus 3 ya gak mbak iya iya ya mbak ya oke kalau sudah yang ditambahkan kita masuk ke sini lagi yang ditambahkan siapa yang ditambahkan yaitu di yang berlawanan dengan OH min berarti ditambahkan dimana di ruas kiri di ruas kiri sebanyak berapa 2 elektron OBR ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi BR ditambah 2 OH min oke nah kalau sudah dapat begini langsung bisa diapakan dipakai cara yang cari dikalikan dengan berapa jadi setarakan jumlah elektron dilepas dan diterima dengan mengalihkan persamaan reaksi dengan suatu bilangan dihapus dihapus dulu gak apa-apa ya mbak ya nanti kalian kalau mau mencatat tinggal di apa namanya di dilihat apa menit sebelumnya dihapus dulu yang disini biar gak bingung nah kalau sudah dapat begini nah oke kalau sudah dapat kita lanjutkan ya nah ini kan begini tadi ya mbak ya nah kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu adanya pengalian pakai yang ungu aja nah pengaliannya tulis lagi ya mbak ya HPO3- ditambah 3OH- menjadi PO43- ditambah 2H2O ditambah 1 elektron oke udah lanjut ke yang OBR tulis lagi OBR ditambah 2O ditambah 2 elektron menjadi BR ditambah 2OH- nah ini kita kalikan berapa supaya si elektronnya ini bisa dicoret ya mbak ya berarti yang diatas dikali 2 yang di bawah dikali 1 ya nah kita tulis lagi ini jadikan dikalikan 2 yang mbak ya ini dikalikan 2 jadi 2 HPO 3- ditambah 3 kali 2 6 OH- menjadi dikalikan 2 2 PO4- 3- ditambah 2 kali 2 4 4 H2O ditambah 2 elektron oke yang bawahnya sekarang karena dikalikan 1 tinggal tulis ulang aja mbak O BR ditambah H2O ditambah 2 elektron menjadi BR tambah 2 OH- oke nah dari sini bisa dicoret elektronnya jadi ibu kasih tau jangan sampai kalian nanti elektronnya ada di sama-sama ada di produk kalian coret jadi elektron yang bisa dicoret adalah ketika elektronnya berlawanan yang satunya di produk yang satunya di reaktan nah kalau elektron seperti itu baru bisa dicoret contohnya di sini ini bisa kita coret nih mbak karena di sini elektronnya di produk dan yang ini satunya di reaktan ya jadi reaktan itu sebelum tanda panah produk itu setelah tanda panah oke kalau sudah kita dapat hasil akhirnya nih oke hasil akhirnya berapa kita turunkan semua aja mbak yang di produk produk jadi gini yang di produk produk yang di reaktan reaktan nah kemudian tanda panah nanti kita baru masukkan yang ini oke bisa dipahami ya mbak ya oke coba 2HPO 3- ditambah 6OH- ditambah OBR ditambah H2O ya mbak karena elektronnya gak usah masuk lagi karena udah dicoret masukkan lagi 2PO 43- ditambah 4H2O ditambah BR ditambah 2OH- nah ini adalah hasil akhirnya bisa dipahami ya mbak ya ini untuk suasana apa basah oke oke sekarang kita masuk ke penyetaraan reaksi dengan metode redox atau bilox ya oke konsep redox yang pertama unsur bebas unsur bebas mempunyai bilangan oksidasi berapa 0 ya mbak ya jadi maksudnya unsur bebas disini apa maksud dari unsur bebas disini yaitu contohnya apa bilox unsur H misalnya unsur H gini nih mbak nah ini H ini sama dengan 0 kemudian H2 juga berapa 0 ya masih inget kan mbak ini pelajaran kelas 10 ibu hanya mengingatkan saja nah kemudian hidrogen mempunyai bilox plus 1 kecuali ada yang kecualinya nih kecuali apa senyawa hidrida senyawa hidrida itu apa contohnya NAH CAH2 kemudian LI ALH misalnya 4 kali kemudian biloxnya sama dengan minus 1 itu kecualinya kecuali apa tadi senyawa hidrida contohnya apa NAH kemudian apa CAH H2 kemudian LI ALH misalnya H4 nah ini kecuali kalau yang 3 ini dia biloxnya minus 1 ya biloxnya minus 1 kemudian oksigen mempunyai bilox minus 2 kecuali dalam senyawa peroksida senyawa peroksida itu apa senyawa peroksida nih peroksida itu contohnya H2 O2 kemudian NA NA2O2 apa lagi nah dua ini dua senyawa ini dua rumus ini dia mempunyai bilox berapa biloxnya yaitu minus 1 ya untuk senyawa peroksida yang dua ini dia biloxnya minus 1 oke bisa dipahami ya ibu hapus supaya bisa nulis lagi ibu oke kemudian ada pengecualiannya lagi kemudian yang kecuali juga senyawa namanya superoksida contohnya apa KO2 KO2 ini dia biloxnya minus setengah ya ini pengecualian kemudian ibu hapus dulu ada lagi satu lagi pengecualiannya yaitu senyawa FO F2O senyawa F2O dia biloxnya yaitu plus 2 nah selain yang ibu sebutkan tadi maka bilox oksigen adalah minus 2 ya bisa dipahami ya mbak ya oke sekarang poin keempat yaitu bilox unsur tunggal sama dengan muatannya contohnya misalnya K contohnya ya mbak ya misalnya K nah K dalam K plus itu biloxnya berapa K dalam K plus K itu kan muatannya plus K plus berarti dia biloxnya berapa plus 1 plus 1 nah tapi kalau misalnya apa unsurnya itu min contohnya apa CL min berarti dia biloxnya berapa minus 1 kemudian yang lain yang 2 plus apa ya NA2 plus NA plus apa NA2 plus ya oh contohnya CR3 CR3 plus nah misalnya ada rumus CR3 plus maka biloxnya yaitu berapa plus 3 nah yang diatasnya sini mbak ya plus 3 oke bisa dipahami ya oke kita lanjut jumlah bilox unsur ion poliatom sama dengan muatan ion contohnya NO3 min NO3 min oke NO3 min bilox N artinya bilox N tambah 3 kali O ya mbak ya tadi kan untuk apa O itu dia jadi gini mbak N nya itu berapa N N tambah 3 kali bilox O bilox O sama dengan minus 1 ya mbak ya oke sekarang jumlah bilox unsur-unsur senyawa itu sama dengan 0 ya sama dengan 0 oke kemudian kemudian unsur logam dan senyawanya mempunyai bilox sama dengan nomor golongan dan bertanda posi positif oke ini hanya mengingatkan untuk konsep dari bilangan oksidasi seperti itu ya mbak ya bilox oke kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu nah sekarang kita bahas untuk metode bilox metode bilox yang pertama tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yang kedua setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi yang ketiga tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilox kemudian samakan kenaikan dan penurunan bilox dengan mengalihkan dengan suatu bilangan empat setarakan atau spesi lain dengan urutan kation anion hidrogen oksigen nah oke sekarang kita masuk ke contoh dari pengerjaan untuk bilangan oksidasi baik baik untuk metode bilox contohnya ada soal setarakan reaksi berikut ke dalam dengan menggunakan metode bilangan oksidasi mn o2 ditambah hcl menjadi mn cl2 ditambah cl2 ditambah h2o oke sekarang langkah pertama yaitu apa tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ya contohnya begini mbak kita tulis lagi aja ya mbak biar gak bingung ditambah cl2 ditambah oke disini biloxnya berapa ini yang pertama yaitu biloxnya berapa plus 4 ya plus 4 oke sekarang hcl wafan mn dulu oke disini mn dia plus 4 cl dia min 1 cl min kemudian mn yang disini dia plus 2 kemudian cl disini dia 0 seperti itu yang mbak ya bu dari mana bu ini gimana ya ingat pada pengerjaan untuk menentuan bilangan oksidasi di kelas 10 kalau ibu mengulang lagi nanti kelamaan jadi jadi kalian ingat sendiri cara mencari bilangan oksidasi bilangan bilox gitu ya mbak ya bilox bilangan bilox kan jadinya oke setarakan yang kedua setarakan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi disini atom mn sebelum dan sesudah reaksi sudah setara yaitu berapa 1 ya mbak ya sama dengan 1 atom cl belum sebelum reaksi hcl dan sesudah reaksi sama dengan 2 itu ya mbak ya dalam menurut cl 2 kan disitu maka ditulis koefisien hcl yaitu 2 oke jadi mn o2 ditambah 2 hcl menjadi mn cl 2 ditambah cl cl 2 ditambah h2 o oke sekarang yang ketiga langkah ketiga yaitu tentukan jumlah kenaikan dan penurunan biloks oke tentukan jumlah dan kenaikan penurunan biloks kita langsung aja ya mbak ya pakai yang nomor 1 ini ini kesini dia berapa turun 2 betul gak turun 2 kemudian dari ini oh afan 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 gak bisa mbak kita harus pakai ini yang yang baru oke disini disini mn dia berapa plus 4 masih tetap ya kemudian cl disini yaitu minus 2 kemudian mn disini plus 2 disininya 0 masih tetap ya jadi oke kita lihat disini ini mengalami turun berapa turun 2 kemudian ini mengalami naik naik 2 oke nah sama kan kenaikan dan penurunan biloks dengan mengalihkan dengan suatu bilangan jadi bilangan tersebut selanjutnya adalah faktor pengali bagi koefisien reaksi ya mbak ya oleh karena kenaikan dan penurunan biloks oksidasinya sudah sama nih 2 dan 2 maka faktor pengalinya adalah 1 ya jadi dengan demikian tidak berubah dong hasilnya ya mbak ya tetap seperti awal tetap mn o2 ditambah 2 hcl menjadi mn cl2 ditambah cl2 ditambah h2o oke nah kemudian setarakan atom atau spesi lain dengan mengurutkan kation anion hidrogen oksigen tidak ada kation selain mn maka persamaan reaksi dalam persamaan reaksi tersebut ya mbak ya dengan yang ini nah oleh karena itu ditambahkan 2 hcl di sebelah kiri sehingga persamaan reaksinya menjadi bagaimana yuk kita setarakan biar setara jadi mn o2 ditambah 4 hcl gitu ya mbak ya kemudian menjadi mn cl2 ditambah cl2 ditambah h2o h2o nah hidrogen di sebelah kiri ada 4 maka berilah koefisien untuk h2o ya mbak ya disini ada 4 nih jadi harus disarakan lagi ditambahkan lagi nih jadinya hasil akhirnya itu mn o2 ditambah 4 hcl menjadi mn cl2 ditambah cl2 ditambah 2 h2o oke ini sudah setara semuanya jadi sebetulnya kalau kalian hafal urutannya lebih mudah menggunakan bilangan oksidasi tapi tidak bisa menentukan mana asam mana basah kalau ibu pribadi ibu lebih suka menentukan dengan metode setengah reaksi walaupun ribet tapi kita bisa menentukan jika dia basah dan jika dia asam seperti itu sedangkan bilangan oksidasi dia cukup seperti ini seperti itu ya mbak ya jadi ada reaksi yang harus menggunakan bilangan oksidasi full ada memang reaksi yang harus mau gak mau kita gunakan metode setengah reaksi seperti itu ya mbak ya contohnya begini kalau disoal setarakan reaksi di bawah ini misalnya ya mbak ya dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam atau misalnya setarakan reaksi di bawah ini dalam suasana basah kalian tidak bisa menggunakan metode bilangan oksidasi mau gak mau harus pakai metode setengah reaksi begitu mbak jadi kalau menurut ibu kalian kuasai dulu yang setengah reaksi baru kalian boleh menguasai yang biloks karena biloks ini lebih mudah menurut ibu lebih mudah kalau kalian hafal kaida penentuan biloks di kelas 10 tapi kalau lupa lebih enak pakai metode penyetaraan setengah reaksi seperti itu oke kita lanjut ya mbak ya oke yang keberikutnya yaitu sel elektrokimia sudah siap untuk sel elektrokimia ibu harap yang tadi jika ada yang ditanyakan atau yang masih bingung silahkan nanti ditanyakan yang mbak ya dicatat yang mau ditanyakan oke kita lanjut ke sel elektrokimia oke sel elektrokimia merupakan disini akan dipelajari perubahan kimia yang menghasilkan energi listrik dan energi listrik yang menghasilkan perubahan kimia jadi perubahan energi ini terjadi dalam sel elektrokimia yang dibagi menjadi dua macam ada sel volta dan sel elektrolisis ya mbak ya jadi nanti kita akan pelajari apa itu sel volta dan apa itu sel elektrolisis ya mbak ya elektrolisis jauh lebih luas daripada sel volta maka untuk pertemuan kali ini kita bahas dulu untuk sel volta oke sel volta disebut juga dengan sel galvani apabila sepotong logam sel seng dicelupkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat maka ion-ion Cu2 plus akan mendekati permukaan seng mengambil elektron dan mengendap ya seperti itu jadi akan terjadi apa perpindahan elektron dari seng ke tembaga jadi meskipun begitu perpindahan ini tidak menghasilkan arus listrik karena elektron berpindah langsung dari atom Zn ke Cu2 plus seperti itu ya mbak ya jadi kalau mau ada arus listriknya gimana bu kalau mau ada arus listriknya maka perlu dilakukan penyusunan 2 setengah reaksi sel yaitu setengah sel logam Zn dalam larutan Zn2 plus dan setengah sel logam Cu dalam larutan Cu2 plus begitu ya mbak ya jadi antara kedua setengah sel tersebut dihubungkan dengan namanya jembatan garam ya mbak ya jembatan garam itu bisa berupa larutan NaCl atau KNO3 dalam agar-agar ya mbak ya nah susunan susunan tersebut bisa dilihat di mirip lomba mirip seperti ini cuman ini kan dia apa ini NO3 ya mbak ya NO3 dan CA plus dan SO4 2 min kalau yang disebutkan itu tentang Cu dan Zn sama saja nah yang namanya jembatan garam itu ini mbak nih nah ini jembatan garam ini jembatan garam loh mbak nah ini jembatan garam ya oke kalau ini namanya amperimeter oke ada tulisannya mbak ya bisa dipelajari oke kita lanjut ke pembahasan selanjutnya oh sebelumnya sebelumnya gambar tadi itu terjadi beberapa hal yang pertama itu logam kalau dalam Zn dan Cu ya mbak sama saja kalau logam Zn mengalami oksidasi kemudian elektron-elektron akan mengalir melalui rangkaian luar menuju logam Cu logam Zn merupakan anode tempat berlangsungnya reaksi oksidasi seperti itu ya mbak ya jadi anode merupakan katode negatif karena menghasilkan elektron seperti itu ya mbak ya nah kita masuk ke sel volta sel volta ini tadi apa disebut juga dengan sel galvani dia anodenya terjadi pada anode terjadi apa oksidasi dan bermuatan minus kalau katodanya dia terjadi reduksi dan bermuatan plus ya baik atau biasa disingkat apa karedoks gitu ya mbak ya karedoks apa nih katoda reduksi anode oksidasi seperti itu ya mbak ya ini untuk rumus sel volta supaya kalian ingat ya jadi katoda reduksi bermuatan positif dan anodenya oksidasi bermuatan negatif seperti itu ya mbak ya oke ini perlu diingat penting sekali selanjutnya oke sekarang kita bahas notasi sel volta notasi sel volta susunan suatu sel sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel ya jadi anode disini yang mbak ya ini notasinya disini keterangannya anode biasanya digambarkan di sebelah kiri nah ini biasanya anode anode nah sedangkan katoda biasanya di sebelah kanan ini katoda oke di katoda terjadi reduksi ion Cu2 plus menjadi Cu yang mbak ya tadi kan katoda reduksi sedangkan anode itu reoksidasi kemudian dua garis sejajar yang di tengah ini yang memisahkan antara anode dengan katoda dimenyatakan jembatan garam sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase ini batas antar fase dan garis 2 yang begini itu namanya jembatan garam seperti itu yang mbak ya lanjut nah sekarang kita masuk ke potensial elektrode standar potensial sel merupakan hasil penjumlahan dari potensial setengah reaksi reduksi dan potensial setengah reaksi oksidasi seperti itu yang mbak ya potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektrode M dengan elektrode hidrogen disebut dengan potensial elektrode atau lambangnya E apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar yaitu pada suhu berapa 25 derajat celcius dengan konsentrasi ion 1 molar dan tekanan gas 1 atm disebut dengan potensial elektrode standar ya atau ini disebut juga dengan E sel E sel nah seperti itu ya mbak ya oke kita lanjut oke ini untuk rumus potensial sel yang akan kita gunakan untuk berhitung nanti ya E sel itu potensial setengah reaksi reduksi atau katode dikurangi dengan E sel dari potensial setengah reaksi oksidasi standar seperti itu yaitu oksidasi jadi sama aja ya mbak ya ini mau ini mau ini pakai rumus yang pertama atau yang kedua sama saja seperti itu suatu reaksi redox akan berlangsung spontan jika harga potensial selnya lebih dari 0 artinya selnya positif ya mbak ya oke jadi potensial reduksi adalah besarnya potensial listrik yang timbul dari suatu peristiwa penangkapan elektron atau reaksi reduksi semakin besar potensial reduksi suatu unsur akan semakin mudah unsur tersebut mengalami reduksi begitu pula sebaliknya ya nah kemudian di bawah sini ada deret volta nah disini ada deret volta ini namanya deret volta baik deret volta itu terdiri dari LI, K, BA, CA, N, AMG, AL, MN kemudian H2O, ZN, CR, F, E, C, D CON, I, S, N, P, B, H kemudian CU, HG AG, PT, AU ya mbak ya jadi maksudnya apa disini jadi semakin kesini semakin kesini dia akan semakin apa dapat bereaksi dengan air artinya dia mengalami reduksi atau dia sebagai reduktor sebelah sini dia sebagai reduktor yang sebagai reduktor nah maka dia akan mengalami apa mudah mengalami oksidasi ya mbak ya mudah mengalami oksidasi maka ini disebut dengan anode karena dia reduktor berarti dia anode anode ya mbak ya anode sedangkan semakin kesana semakin kesana nih mbak nah dia apa tidak dapat bereaksi dengan air atau dia disebut dengan katode katode atau dia oksidator mudah mengalami reduksi seperti itu ya mbak ya oke dari kiri ke kanan dari kiri ke kanan kiri ke kanan artinya kesini ya mbak ya harga ESL semakin besar artinya mudah mengalami reduksi kemudian dari kanan ke kiri semakin mudah mengalami oksidasi makin aktif unsur logam yang berada di sebelah kiri dapat mereduksi kation logam sebelah kanannya seperti itu ya mbak ya jadi kalau kita mau mengerjakan soal kita harus ingat rumus katode sama anode eh rumus direct volta ini mbak jadi sebetulnya apa sel volta ini terjadi secara spontan dengan sendirinya kalau selnya ini yang tadi dia positif seperti itu ya mbak ya oke sekarang ada soal seperti ini ada suatu reaksi sudah ada nih energi potensialnya kita suruh menentukan apa ya tentukan ESL yang disusun dari kedua elektrode di itu oke jawab potensial cara jawabnya potensial sel adalah selisih potensial katode dan anode katode merupakan elektrode potensial reduksinya lebih positif dalam hal itu yaitu perak ya mbak ya jadi gini deh kalau kalian bingung kalian lihat AG dan MG siapa yang dari direct volta siapa yang dia anode siapa yang katode oke kalau AG kan dia posisi AG itu kan agak di sebelah kanan ya mbak ya sebelah kanan banget dia berarti dia apa dia katode sudah pasti dia katode nih karena AG itu posisinya ke sana sebelah kanan disini AG PT ya mbak mbak disini PT kemudian AU nah maka dia termasuk katode betul enggak katode nah MG dia ada di sebelah kanan banget disini MG maka dia anode nah sudah pasti tinggal memasukkan aja ke rumus yang ini kan rumusnya SL itu katode dikurangi anode ya kan begitu nah tinggal dimasukkan saja plus 0,80 dimasukkan ke sini kemudian dikurangi minus 2,73 hasilnya berapa plus 3,17 artinya dia spontan karena kenapa karena dia positif bisa dipahami ya mbak ya cara menjawab soalnya oke selanjutnya baik alhamdulillah pelajaran hari ini selesai semoga bisa dipahami dengan baik ya mbak ya untuk menentukan apa tadi penyetaraan setengah reaksi penyetaraan biloks kemudian sel volta sel elektrolisis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya oke silahkan jika ada ditanyakan silahkan ditanyakan ibu yakin banyak sekali pertanyaan karena pelajaran ini cukup rumit menurut ibu jadi ibu harap ada yang bertanya supaya kalian tidak bingung dan kalian bisa paham sampai sedetail mungkin begitu ya mbak ya mungkin sekian dapat ibu sampaikan semoga bermanfaat akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati